Kita mengawali segmen pertama pemirsa pelaksana tugas Kadinkes Kota Tanjung Pina menyebut ada 500 aparatur sipil negara di Pemko yang menolak untuk melakukan vaksinasi. Nugraheni menyebut seharusnya ASN adalah contoh bagi masyarakat. Nugraheni menyatakan ada 500 ASN yang menolak divaksin yang berasal dari organisasi perangkat daerah atau OPD. Hingga guru yang ada di Tanjung Pina yang menyebut ada sekitar 800 ASN di Tanjung Pina namun yang sudah divaksin hanya 300 orang sehingga tersisa 500 ASN yang belum melaksanakan vaksinasi. Selanjutnya Nugraheni mengatakan sudah melakukan himbawan serta ajakan kepada ASN untuk melaksanakan vaksinasi namun tingkat kesadaran mereka yang masih kurang. Selanjutnya Nugraheni juga mengatakan Reono yang sebelumnya pernah menjabat sebagai staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik Tanjung Pina pernah diberi perintah oleh wali kota Rahma untuk menyurati ASN OPD melakukan vaksinasi. Ini masih ada sekitar sekian yang belum, termasuk ASN juga ada, tapi apakah ASN itu termasuk burung, apakah khusus ASN itu juga ada, ASN yang masih menolak. Kemarin dari target 800-an yang kita sisir sebelum puasa itu masih ada 500-an yang belum, tapi kan sudah berjalan sekian waktu ini, apakah mereka juga sudah mengakses pusat-pusat vaksinasi, sehingga hanya tidak sedikit ASN yang belum pukar vaksin, jadi itu kayaknya Pak Reono sudah ditugaskan untuk ini, bekerjasama dengan GKD untuk menyurati OPD-OPD. Nugraheni mengatakan sangat menyayangkan hal tersebut, seharusnya ASN adalah contoh bagi masyarakat agar mau melaksanakan vaksinasi, dan mau mendukung program dari pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nugraheni berharap agar ASN yang belum divaksin untuk segera melapor kepada pimpinan OPD-nya. Julia Puspita melaporkan dari Tanjung Pinan.